Pemeriksaan jantung janin itu menjadi hal mutlak utama yang kita harus lakukan pada setiap screening trimester, terutama screening trimester kedua. Sekalipun kita sebenarnya juga bisa jika kita memiliki alat yang memadai, kita bisa melihat pada trimester pertama, tapi memang lebih baik apabila kita bisa melakukannya pada trimester kedua, sekitar 25 minggu. Itu adalah saat yang ideal untuk kita bisa melihat organ jantung. Nah ini kebetulan seorang ibu pada minggu 32, di mana pemeriksaan kali ini si bayi benar-benar sangat kooperatif dan mau memperlihatkan seluruh ruangan-ruangan jantungnya dengan detail. Jadi kalau kita mau melihat organ jantung itu ya bayinya tidak boleh banyak bergerak, supaya kita bisa mengamati aliran darahnya dengan jelas ya. Nah ini kita melihat aliran darah dari empat ruang jantung. Kita tahu ruangan jantung dibagi empat, dua serambi kanan-kiri dan dua bilik kanan-kiri. Maka kita bagi menjadi jantung kanan dan jantung kiri. Nah jantung kanan dan jantung kiri dibagi oleh sekat. Ada sekat bilik atau sekat ventricle, ya nama lain bilik itu adalah ventricle. Dan sekat serambi atau nama lain serambi adalah atrium. Nah ini kita melihat lambung ya. Lambung dan kandung kencing artinya memang bayi bisa menelan dan bayi bisa berkemih. Ini untuk memastikan posisi anatomi. Jadi kalau lambung itu selalu ada di sebelah kiri perut, ya. Lambung selalu ada di sebelah kiri, lambung tidak boleh berpindah ke kanan. Kalau ke kanan artinya organ tubuh kita terbalik. Nah ini sambil kita amati dulu kondisi yang lain, air ketuban semuanya bagus. Lalu kita lihat tali pusatnya. Baru nanti kita fokus kembali ke jantung. Ini mumpung bayinya tidak bergerak, ya. Kita coba amati. Nah ini saya melihat posisi lambung sudah terlihat. Posisi lambung semuanya aman. Baru nanti kita kembali ke organ jantung lagi. Ya ini air ketubannya semuanya bagus. Nah ini kandung kencingnya ya terisi dengan baik full. Nah kemudian kita amati tadi posisi placenta aman. Kemudian ini posisi kaki juga normal. Kita sekarang kembali ke jantung lagi. Nah sekarang jantung itu selalu berada di tengah-tengah rongga dada. Dia tidak boleh bergeser ke kanan atau ke kiri karena jantung dicepit oleh paru-paru. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah ini yang kita lihat ini adalah tiga pembuluh darah utama dari jantung. Terus ini empat ruangnya ya. Kita geser pelan-pelan saja untuk melihat ruangan jantung. Jadi sekali lagi ruangan jantung itu ada empat, dua serambi, dua bilik. Nah kalau yang sebelah kiri berarti jantung kiri. Terus sebelahnya terbagi oleh sekat. Itu menjadi jantung kanan. Nah ini saya mau melihat ruangan jantung keseluruhan. Ya sambil bertetap. Tetap karena jantung itu ya tidak boleh berhenti ya. Kalau berhenti ya kebubar. Jadi kita mengamati jantung itu sambil dalam fase aktif. Seperti ini. Makanya istilahnya ini fetal ekokardiografi itu harus benar-benar dilakukan dengan seksama. Sambil kita melihat aliran darah jantung seperti ini ya. Nah kalau yang sisi kiri itu namanya jantung kiri. Dia keluar pembuluh darah dari bilik kiri atau ventricle kiri namanya aorta. Nah ini empat ruang jantung. Jelas sekali. Kita jarang-jarang ya dapat momen bayi mau diem saat diperiksa gitu ya. Nah ini kita melihat aliran darah jantung kiri dari aorta. Terus kita melihat katupnya. Katup kanan, katup kiri. Katup kanan namanya katup tricuspid. Dan katup kiri namanya bicuspid atau mitral. Nah jadi kita bisa melihat sederhana banget empat ruang jantung. Satu, dua, tiga, empat ya. Bagian yang paling dekat dengan rongga dada luar itu namanya bilik. Nah kita lihat aliran darah sekarang. Kalau merah itu dia masuk ke jantung. Kalau biru keluar. Kalau merah itu namanya aliran darah sistolik. Kalau biru namanya aliran darah diastolik. Dia meninggalkan jantung. Jadi apabila kita sudah bisa melihat empat ruang jantung dengan seksama. Maka paling tidak 80% kelainan jantung itu kita sudah eliminasi ya. Hanya dengan melihat empat ruang jantung dengan seksama. Karena 20%nya kelainan jantung bawaan itu masuk kelainan yang jarang. Jadi kalau kita sudah melihat empat ruang kita bisa melihat katupnya bocor. Sekatnya tak terbentuk atau ruangannya tidak seimbang itu dari melihat empat ruang jantung saja sudah cukup. Nah sekarang kita melihat aliran darah dalam fase aktifnya. Nah ini empat ruang jantung kita amati. Nah ini jadi kita simultan melihat aliran darah jantung yang keluar dan masuk dari seluruh ruangan jantung ya. Ini namanya temporal image correlation. Jadi dia bergerak sambil darah memompak. Kita bisa melihat ruangannya. Tapi minimal cukup kita menguasai pemeriksaan empat ruang jantung dengan seksama. Seperti ini ya. Nah ini kita kembali melihat. Jadi dan jantung itu berada di tengah-tengah rongga dada diapit paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah ini pembuluh darah jantung masih kita lihat. Ya sangat jelas sangat tajam. Jadi ini bayinya benar-benar mau mendemokan kondisi ruangannya ya. Nah ini namanya 3 vessel, 3 pembuluh darah besar, 4 chamber view, 4 ruangan jantung. Nah sambil kita bisa memberikan keterangan, right ventricle RV, left ventricle, ventricle kiri. Nah ini namanya left ventricle outflow tract. Jadi jantung keluar menuju ke aorta. Ini right atrium atau serambi kanan, left atrium atau serambi kiri. Nah bagian tengah ini yang hanya boleh membuka namanya foramen ovale. Ini hanya boleh terbuka selama dalam kandungan. Begitu nanti bayi lahir, dia harus tertutup. Nah inilah namanya 4 ruangan jantung, terus 3 pembuluh darah utama. Kita sudah lihat dengan sangat jelas ya. Jadi seperti ini kita bisa yakin tidak ada kelainan apapun pada jantung. Ini aorta, kalau MPA itu main pulmonari arteri, superior vena cava SVC. Ini urutan dari 3 pembuluh darah besar di jantung. Jelas sekali tajam. Nah kemudian kita kembali melihat. Nah itu yang melengkung itu namanya arcus aorta, kemudian menuju dia pemudara ke atas namanya arteri brachialis. Nah inilah bentuk jantung. 4 chamber, nah itu jantungnya. Semuanya bagus sekali. Ini jantung yang benar-benar sempurna terlihat ya. 4 chamber. Jarang sekali kita bisa mengamati bentuk jantung. Karena kadang-kadang bayinya tidak mau diam, dikit-dikit gerak. Nah ini bayinya benar-benar tenang ya. Jadi kita bisa melihat ruangan jantung benar-benar dengan seksama semua pembuluh darah besarnya. Kita bisa lihat. Ini aorta, aortic arch namanya, arcus aorta. Dia lah kemudian melanjut ke seluruh tubuh di sepanjang tulang punggung. Ya jadi inilah gambaran jantung yang sedemikian sempurna. Kita bisa mengamati rongga-rongganya dengan normal, aliran darahnya juga bagus ya. Padahal ini sudah trimester 3, 30 minggu, 32 minggu. Semuanya tampak normal.